Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue Ricky di Ricky Fatur Channel kali ini di video kali ini gue bakal bikin kali ini gue bakal bikin video cara membuat hand sanitizer dari alkohol 70% oke yang seperti yang kita tau akhir akhir ini kita dihadapi sama situasi yang tidak biasa di dalam pandemi covid 19 ini banyak yang butuh hand sanitizer tapi di pasaran udah jarang banget udah gak ada itu pun kalau ada langsung abis dan harganya pun udah sangat mahal sekali sekarang nah kebetulan kemarin gue di apotek masih kebagiannya alkohol 70% oke ini bahan-bahannya ada alkohol 70% yang 100ml yang kayak gini macam-macam kebetulan gue dapetnya yang kayak gini terus yang kedua bahannya adalah aloe vera aloe vera ini bisa kalian dapetin di supermarket atau di alfamart atau indomart ini ada kebetulan gue dapetnya yang ini ini bisa apa aja ya merek apa aja yang penting aloe vera ini fungsinya aloe vera ini untuk menyejukkan dan melembutkan alkohol udah aloe vera udah terus abis aloe vera kita butuh gelas takar gelas takar ini kalian bisa dapet di di obat sirup sirup obat batuk atau sirup obat ya biasanya suka ada ini di dalemnya kalian bisa pake ini ini bahan-bahannya ada di rumah semua perlengkapannya ada di rumah semua dan terus ada pipet juga ini fungsinya buat ngaduk doang selain pipet bisa pake tusuk gigi atau sendok buat ngaduk-ngaduk aja sama untuk masukin aloe vera ke alkohol dan yang terakhir ini adalah botol spray kalau kalian punya botol spray bekas yang bekas antiseptik atau apa kalian bisa pake juga oke langsung aja ya kita praktekin cara bikinnya jadi untuk alkohol 70% ini kita pake yang 100ml maka campurannya aloe veranya harus kira-kira sekitar 10ml karena kita nanti pengen hasil akhirnya itu alkoholnya tetap di atas 60% supaya fungsi alkoholnya masih tetap berfungsi oke kita tuang aloe veranya ke gelas takar nah ini kita cari yang angka 10ml untuk ukurannya sekira-kira di tengah situ gue tuang aja ini aloe veranya sampai 10ml ini karena ini bentuknya gel ya teman-teman jadi dia gak gak cair gitu gak harus digoyang-goyang dulu biar biar rata baru keliatan tuh itu sekitar 10ml atau enggak kayaknya masih kurang ini guys tambahin sedikit lagi aja kali ya goyang-goyang goyang-goyang lagi kira-kira udah ini 10ml walaupun gak rata tapi kayaknya udah 10ml kurang lebih sekarang gue buka dulu botol alkoholnya nah itu kan di botol alkoholnya ada ruangan sedikit ya kosong nah itu bisa kita masukin aloe veranya ke situ jadi masih ada ruang untuk si aloe vera itu masuk ke dalam botol oke kita buka dulu nah nah gue bakal tuang dulu alkoholnya sedikit biar gue mau ngaduk-ngaduk si aloe veranya biar agak cair sedikit ya nah ini aloe veranya udah gue masukin ke botol cuman tadi videonya ke botol guys jadi gak kerekam sorry nah ini kira-kira airnya udah agak penuh sedikit ya setelah ditambahin aloe vera abis aloe veranya masuk ke botol kita kocok-kocok guys kocok-kocok sampai si aloe veranya itu bener-bener nyatu sama alkoholnya ya sekitar 5 sampai 10 menit ya 5 menit cukup kira-kira udah ini guys sekarang gue mau masukin ke dalam botol spray ini guys kebetulan gue dapet botol spray ini di toko parfum guys gue beli satu ini buat hand sanitizer gue kalian bisa pakai bekas hand sanitizer atau bekas botol spray yang lain ya kita buka alkoholnya susah juga kita masukin pelan-pelan ke bottle spray ini hasilnya agak bening juga si cairannya tapi ini udah kecampur sama si aloe vera soalnya aloe veranya juga bening jadi cairan hand sanitizer juga bening kita tutup kenceng ya tutupnya soalnya ini alkohol mudah nguap udah jadi hand sanitizer kita guys aduk-aduk lagi dikit jadi si hand sanitizer ini yang membunuh kuman itu bahan aktif alkoholnya itu yang diatas 60% semprot semprot kita coba nah udah kayak hand sanitizer beneran guys dan ini fungsinya sama ya guys untuk membunuh kuman insyaallah ya kucek-kucek tangannya oke kalau udah selesai kita tutup lagi guys oke sekian dulu guys video gue kali ini semoga bermanfaat dan ingat tetap jaga kesehatan ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan jangan lupa berdoa dan tetap berjaga-jaga guys kita gak gak usah terlalu cemas tapi juga jangan terlalu menyempelekan guys jadi kita harus berusaha dan berdoa supaya kita tetap sehat yang mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati